Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kira puji bagi Allah Semoga salawat terkurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat Sahabat TMI M28 Yang dimuliakan Allah Setiap makhluk yang bernyawa akan mati Baik manusia maupun hewan Namun tidak ada yang dapat mengetahui kapan kematian akan datang Pada akhirnya, semua yang ada di dunia akan mengalami kematian Tak ada makhluk ciptaan Allah yang hidup kekal abadi, bagaimana firman Allah yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati Quran Surat Ali Imran ayat 185, sama halnya dengan peristiwa hari kiamat, tidak ada satupun yang dapat mengetahui kapan terjadinya, peristiwa hari kiamat ini menjadi hal yang paling ditakuti oleh seluruh makhluk dan tidak ada yang luput atau lari daripadanya Semua makhluk akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang masyar untuk mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya atas apa yang dilakukan di dunia Allah berfirman yang artinya dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melatak yang dia sebarkan pada keduanya dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kendaki Quran Surat Ash-Shura ayat 29 Lalu bagaimanakah cara Allah mengadili para hewan di akhirat kelak ini penjelasannya yang pertama semua hewan dibangkitkan dan akan dikumpulkan di padang masyar seluruh makhluk akan dikumpulkan tidak hanya manusia namun hewan pun akan dikumpulkan untuk mendapatkan pengadilan bagaimana firman Allah yang artinya dan tidaklah hewan-hewan yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu tidak kami alfahkan sesuatu apapun di dalam Al-Kitab kemudian kepada Tuhan mereka dihimpunkan Quran Surat Al-An'am ayat 38 dalam ayat lainnya juga disebutkan dalam Al-Quran yang artinya dan apabila hewan-hewan liar dikumpulkan Quran Surat Al-Takwir ayat 5 Sahabat Ibnu Abbas radiyallahu anhu mengatakan bahwa semua makhluk akan dikumpulkan sampai lalat jadi hewan akan dihimpunkan di padang mahsyar untuk menunjukkan betapa adilnya keadilan Allah bagaimana tercantum dalam Al-Quran yang artinya bukankah Allah Hakim yang seadil adilnya Quran Surat Al-Takwir ayat 6 yang kedua semua hewan akan diadili dan dikisos pengadilan Allah sangatlah adil dan tidak ada kecorangan sama sekali namun pengadilan terhadap hewan berbeda dengan manusia yang dibebankan syariat dan dipertanggungjawabkan atas amal yang dilakukan di dunia semua hewan dibangkitkan oleh Allah bukan untuk dihisap amalnya karena mereka bukan mukalaf atau makhluk yang mendapatkan beban syariat namun mereka dikumpulkan untuk diadili dengan dilakukan kisos pembalasan untuk kejaliman yang terjadi antara hewan hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda semua hak akan disampaikan kepada yang berhak menerimanya pada hari kiamat hingga kambing tak bertanduk membalas kambing yang bertanduk dengan menanduknya hadis riwayat Ahmad nomor 7404 dan Muslim nomor 6745 pada hari kiamat gelap seluruh hewan akan dikumpulkan sedangkan manusia akan menyaksikannya kemudian hewan-hewan itu diadili hingga hewan yang tidak bertanduk akan menutup balas terhadap hewan bertanduk yang telah menandukinya di dunia setelah hewan tersebut dikisos Allah akan mengubah menjadi tanah Allah melakukannya untuk menegakkan keadilan diantara makhluk-makhluknya Tafsir Jus'ama Halaman 70 Syekh Muhammad bin Salih Al-Utaymin keadilan ini diwujudkan dengan memberi tanduk pada hewan-hewan di dunia yang tidak memiliki tanduk kemudian hewan ini diberi kesempatan untuk menanduk hewan-hewan yang di dunia memiliki tanduk dan menanduki mereka hewan-hewan ini pun dikisos meski bukan mukalab ternyata ada penyebabnya Imam An-Nawi menjelaskan kisos untuk hewan yang tidak bertanduk kepada hewan yang bertanduk bukan dikisos karena mereka mendapat beban syariat karena hewan tidak diberi beban syariat tetapi kisos ini merupakan pembalasan Rasulullah SAW telah bersabda kisos akan diperlakukan diantara semua makhluk bahkan antara hewan bertanduk dan yang tidak dan diantara semut kecil dengan semut kecil lainnya hadis ruwayat Ahmad dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa seluruh hewan akan dikisos tanpa ada yang terlewati mulai dari hewan yang kecil sampai yang besar itulah keadilan Allah Allah Ta'ala akan membangkitkan seluruh hewan pada hari kiamat kelar dan menutup kisos dari sebagian yang lain bahkan juga akan terjadi tuntutan kisos sekel hewan tidak bertanduk yang tanpa alasan ia ditanduk oleh hewan yang bertanduk apabila hewan-hewan buas dikumpulkan yang dulunya jauh dari kehidupan manusia yang tempat tinggal mereka adalah hutan atau padang pasir mereka semua dikumpulkan agar ditegakkan kisos kepada mereka selain itu disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. telah bersabda semua makhluk akan dikumpulkan pada hari kiamat hewan-hewan liar, burung-burung dan segala sesuatu hingga ditegakkan keadilan Allah untuk memindahkan tanduk dari hewan bertanduk ke yang tidak bertanduk lalu dilakukan kisos kemudian Allah berfirman kalian semua jadilah tanah di saat itulah orang kafir mengatakan andai aku jadi tanah hadis riwayat Hakim nomor 3.231 bila tidak ada tuntutan yang tersisa baru Allah s.a.w. kemudian mengubah seluruh hewan di akhirat menjadi tanah dalam artian setiap hewan di muka bumi tidak akan merasakan surga ataupun neraka hal ini disebabkan hewan-hewan tidak dikenakan kewajiban apa-apa tidak dilarang melakukan apa-apa dan tidak mengenal apa itu pahala dan dosa bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk semua hewan melata burung dan manusia Allah berkata kepada hewan dan burung jadilah kalian tanah saat itulah orang kafir berkata oh anda saja aku menjadi tanah Quran surat An-Naba ayat 40 hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya nomor 24 halaman 180 dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa para malaikat orang-orang beriman maupun kafir tidak akan menyaksikan kisos hewan hingga menjadi tanah setelah melihat hewan itu diubah menjadi tanah orang-orang kafir pun itu mengatakan alangkah baiknya jika aku menjadi tanah orang-orang kafir tersebut sangat amat menisal namun semuanya sudah tidak bisa diubah karena pada hari itu sudah merupakan putusan pengadilan yang sudah menjadi ketentuannya semua hewan setelah ditegakkan kisos antara makhluk mereka tidak mendapat balasan berupa pahala atau hukuman dengan dimasukkan ke dalam surga atau meraka tetapi semuanya dijadikan debu atau tanah sehingga kita tidak bisa menyatakan bahwa hewan yang pernah hidup di dunia ini ada yang dimasukkan ke dalam surga atau meraka bagi informasi hal diatas dikecualikan untuk 10 hewan yang dijamin masuk surga diantaranya yaitu hal ini dijelaskan dalam kitab demikianlah penjelasan bagaimana nasib hewan di akhirat telah Allah Maha Adil dalam mengadili semua makhluk dari mulai manusia, jin, bahkan hewan-hewan tidak luput daripadanya untuk itu maka kita sebagai manusia yang dibebankan syariat harus senantiasa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah agar amal kebaikan kita saat hari pengadilan dan perhitungan lebih berat amal kebaikannya dan mendapatkan surga sebagai balasannya amin ya rabbal alamin kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat Tia M.Y.M. 28 yang dirahmati Allah kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini wallahu'alam bisawak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati